Sensor, jalan ya Ditandai dengan lampu gerbang, yuk masuk Nah itu lampu menyala Dia desinfektan Menyala selama 10 detik ya pak, supaya irit Dan itu bisa diatur Nah itu, bapak melewati kabut Nah iya kayak gitu pak Sudah, dan di belakang juga ada sensor pak Kalau ada yang dari sana Dia menyala lagi Ya kalau kesana juga Pasti akan nyala, nah itu Nge-trigger juga Kalau ada orang dari sana Ini merupakan, ya bisa dibilang semat gaya ini ya Bukan dari pantuan, dari pemerintah Ini inisiatif dari Bapak Wahid Bapak Wahid ini ya, didukung oleh Boleh minta tolong Ada anak Kebal Ambilin kabel Untuk sensor yang kedua Dipasangkan di sini guys Ini coba ditahan Bulut Bulut Untuk mencoba Untuk mencoba Hati-hati ya, Lek Ya Wah, seperti ini Ini enggak muat Mas Bro Sedang apa? Itu pun banyak Kotengi bol Selamat siang mas Pak Selamat siang mas Pak Jar Ini saya lihat dari pagi Kelihatannya sangat sibuk Ini Kira-kira sedang buat apa Dan dalam rangka apa Oke Baik saya jelaskan Pak Jar Ini dalam rangka kegiatan sosial Ya Menangani masalah COVID-19 Ini Bapak sudah merepak Berarti kebumen juga sudah ada kejadian kemarin Makanya untuk warga-warga di sini Untuk melakukan penyemprotan manual kan sudah kemarin Sudah kemarin Lalu yang ini Saya akan berinovasi lagi Melakukan penyemprotan bagi pendatang Ya Kalau pendatang lewat gate ini Lewat gerbang ini Maka dia akan disemprot otomatis Nah ini juga dari permintaan warga Ini Pak Pahyan Itu gimana ya? Mengenai karena Apa ya? Ini terima kasih sekali kepada Mas Wahid ya Yang sudah berinovasi yang sobat ini Untuk mengatasi COVID-19 Jadi Ini benar-benar Buat pengaman bagi pendatang yang tidak Seolah-olah Yang tidak Kerasa teri Jadi Kalau lewat ini Insya sudah Terima kasih sekali Pak Wahid Oke Jangan salah Pak Bapak Ya Itu tidak boleh salah Boleh Boleh diterangkan Ini bagaimana Sistem kerjanya Atau Bagaimana-bagaimana Gitu Oke Aku mulai terangkan dari sini ya Baiklah Aku mulai terangkan dari sini Sebelum masuk gerbang Yang otomatis Di sini ada sensor Ini namanya sensor manusia Mosin sensor manusia Dia mendetensi manusia dan hewan yang gede aja Jadi kalau benda gede apapun Kalau tidak ada manusianya Dia tidak akan Men-trigger Dia akan tidak memicu Begitu Ini menangkap sensor Kalau sensornya menangkap kita Dia akan otomatis aktif kerja Akan otomatis aktif Nah setelah manusianya Lelah ini akan tersiram Akan tersiram Dan setelah manusianya pergi Itu kan masih nyala Setelah 15 detik Atau setelah 8 Saya setelah 8 detik Setelah 8 detik Dia otomatis mati sendiri Jadi kita bisa dibilang ini sangat praktis Sangat praktis dan efisien Dan hemat tenaga Kemudian di sini juga ada sensor lagi Waktu kita berjalan dari sana ke sini Kan otomatis tertrigger 2 sensor Maka sensor ini akan melanjutkan Yang tadi Misal di situ 7 detik Dan ke sini juga 7 detik Jadi Itu akan menyala selama 14 detik Begitu Kira-kira Pak Bayan Pak Fajar Dan ini Saya serahkan pemasangan Usala dirinya Kepada ahlinya Pak Bayan Silahkan Pak Bayan Pakai kacamata Boleh-boleh Yang biru jadi satu Yang biru jadi satu Yang kuning dipisah dulu Jangan digagung Terlalu panjang nih Terlalu panjang Potong Mas Lafif tolong itu Semua di seberikan Di depan sensor Bawah sini semua Bisa dibilang Ini adalah Salah satu upaya kita Dalam mencegah Penularan COVID-19 Yang sudah semakin merebak Oke Selamat siang Pak Babiom Maaf ya Belum salaman ya Kebetulan ini Ini pak dari Bapak Jirin Kalau ada Ikut sipuk Dari tadi Penjelasannya gimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dilanjutkan Alhamdulillah Ini sudah terpasang Untuk gerbang otomatis Gerbang disinfektan Otomatis Untuk memutus Run Rantai Rantai apa itu Penyebaran Penyebaran Virus Corona Semoga bermanfaat Bagi warga Pakyang Khususnya Untuk RT2 dan RW2 Amin Perlu digeribawai juga Ini merupakan Ya bisa dibilang Semat gaya ini ya Bukan dari Bantuan dari pemerintah Ini ya Ini inisiatif Dari Bapak Wahid Bapak Wahid Dijukung oleh Pemerintah Desa Dan Warga Warga Toko masyarakat Toko pemuda Desa Tepakyang Mungkin Pak Terima kasih Mudah-mudahan Dari Bupati Melihat Sekarang ini Mungkin bisa Bisa nambah lagi Desa Tepakyang Ini kan Cuman baru Satu Ya mudah-mudahan Bisa Kasih bantuan Untuk desa yang lain Juga Ya semoga Ini bisa Sampai ke Bapak Bupati Atau Wakil Bupati Yang Berwenang Ya yang Berwenang Ketua BPPD Apapak Tenggung Bumat Terima kasih Pak Nah Motor-motor Ya Pantana Pantana Ayo Ya Pemasangan Surbang Disintegran Otomatis Hasil Inovasi Dari Saya Dibantu Oleh Rekan-rekan Dari RT2 RW2 Dan Pak Bagusah Dari Korami Ladi Mulyo Sudah Bekerja Dengan Sempurna Saya Akan Menerangkan Cara Kerjanya Seperti Ini Apabila Saya Atau Ada Orang Lewat Sensor Itu Dalam Radius 3 Meter Itu Bisa Mengaktifkan Seperti Ini Saya Jalan Disini Itu Dia Men-trigger Maka Dia akan Aktif Ini Kabut Ini adalah Kabut Desinfektan Bukan Kabut Asmara Ini Kabut Desinfektan Buat Covid-19 Ini Aktif Dan Apabila Saya Lewat Sana Lagi Ayo Sensor Disini Akan Mengaktifkan Ini Akan Mengaktifkan Jadi Disitu 7 detik Disini 7 detik Tuh Dia Aktif Jadi Kalau Ada Orang Dari Sini Kesana Dia Tetap Kena Ada Orang Masuk Juga Tetap Kena Begitulah Kira Kira Ya Ini Sudah Aktif Sensor Ini Beres Ini Kabut Semprot Seperti Ini Tuh Kabut Kecil Kecil Tuh Kabutnya Kecil Adem Ya Ayo Jumpa Pers Dulu Pak Sini Pak KB Sini Dari Koramel 17 Adimu Ini Mas Bos Cara Mengetet Sensornya Apakah Sensornya Sensitive Atau Nggak Nanti Setelah Ini Berhenti Aku Terdetek Apa Nggak Karena Ini Ringenya 90 Derajat Tunggu dulu Sampai Mati Ini Matinya 15 Detik Rupanya Aku Peranggap Ya Detek Sensitive Ternyata Ini Pempasangan Gerbang Otomatis COVID-19 Sudah Beres Ini Dia Ngapas Ini Selamat Tiang Ini Saya Perhatikan Dari Pagi Terlihat Sangat Sibuk Bersama Muda Dan Perangkat Desa Tujuannya Apa Tujuannya Ini Untuk Pembersihan Virus Corona Dan Itu Pembersihan Virus Corona Jadi Disini Ada Terbang Apa Dibikin Boca Alhamdulillah Dan Syukur Kita Panjirkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Hari Ini Bersama Bapak Koramil Dan Elemen Masyarakat Pembangunan Pemasangan Gerbang Desinfektan Otomatis RT02 R62 Tepak Yang Ayo Putus Matarantai Penyebaran Corona COVID-19 Tepak Yang Bisa Ini Dia Pak Suwarno Mau Mencoba Gerbang Desinfektan RT02 R202 Tepak Yang Munggu Pak Kalau Bapak Masuk Sensor Jalan Ditandai Dengan Lampu Gerbang Masuk Lampu Menyala Desinfektan Menyala Selama 10 Detik Supaya Irit Dan Itu Bisa Diatur Bapak Malah Mati Kabut Nah Iya Kayak Gitu Pak Sudah Dan Di belakang Juga Ada Sensor Pak Kalau Ada Yang Dari Sana Dia Menyala Lagi Ya Kalau Kesana Juga Pasti Akan Nyalah Nah Itu Ngetrigger Juga Kalau Ada Orang Dari Sana Oke 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 Sip Kami Dari Koramil 17 Adimulyo Bersama Komponen Masyarakat Desa Tepat Yang Sepat Kalau Komponen Komponen Ye